Apa hukum tukar guling tanah wakab? Ruki lah tanah wakab dikutukkan bantal guling. Siapa mau? Boleh tidak tanah wakab itu diganti-ganti. Jadi ada tanah wakab di kota Sufah Tira. Datang Umar bin Wattab, tanah wakab ini dialihkan ke pinggir kota. Musjid ini dialihkan ke pinggir kota. Yang ini dirubah menjadi pasar. Pasar kota Kufah. Itulah talih boleh mengalihkan tanah wakab dengan syarat tidak boleh gantinya rugi. Mesti gantinya untung. Gantinya mesti lebih baik. Tapi kalau tidak menjadi lebih baik, ini musjid di tengah kota. Tiba-tiba mau ditukar, dijadikan di situ pasar, mau dijual kepada orang yang tidak beriman. Yang kemudian musjid diletakkan di cinggir. Sampai jam malam tak ada. Solat subuh, kambing sama ayam, apa yang ada di situ? Maka ini tidak benar. Dan sekarang Republik Indonesia sudah membuat namanya Undang-Undang Wakab. Bapak ibu yang sudah mewakabkan tanah, mesti ada empat unsur. Bapak yang berwakab, Bapak menerima wakab, ada tanah wakab, ada ijab, ada kodil. Empat rukun wakab. Yang berwakab, yang menerima wakab, tanah wakab, ijab, kodil. Hak wakabkan tanah ini kepada engkau, Tuhan. Siapa yang menyaksikannya? Pegawai kantor KUA. Dan jika bapak izin kepada ibu, Buk, saya mau ke kantor KUA ya. Ibu jangan nangis. Ibu kan mau nikah lagi. Ibu kan mau ngurus surat wakab. Bapak ibu yang belum mengurus surat wakab, dia akan akta ikrar wakab. Cepat satu jam. Saya sudah berus akta ikrar wakab. Supaya anak cucu tidak membuka surat wakab. Karena banyak orang KUA dulu berwakab, Diwakab tanya tanah ini, Karena tanah itu dulu tempat jin buang anak. Setelah zaman berganti, Tanah yang dulu tak laku, Berdiri nol-nol besar, Akhirnya tanah harga menghindar. Dari sejutaan, lima jutaan. Akhirnya anak cucu menjual tanah wakab. Na'udzubillah. Supaya jangan segera uruskan tanah wakab anda. Proses pertama, Bapak yang berwakab, Bapak yang menerima wakab, Tanah wakab, Ijab kogul, Disaksikan kakua, Urus akta ikrar wakab, Bawa ke BPN. Badan Pertanahan Nasional, Keluar akta ikrar wakab, Keluar BPN, Bila bisa diganggungguan. Jangan lagi ada tukar-tukar guling di antara kita. Bagaimana seorang sedang sholat dalam keadaan menangis terisak-isak? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak sedang menangis sebab itu menangis? Boleh. Kata Nabi, Kalau kamu baca Qur'an, Menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis, Tadaku, Buatlah diri ini menangis. Mertanya Imam Masjid di Arab waktu sholat menangis. Kenapa Imam Masjid di Arab menangis? Rupanya dia sedang membaca ayat. Ketika kulit mereka gosong, Melepuh dalam api neraka, Kami ganti dengan kulit yang baru. Melepuh, gosong, terbakar. Kami ganti dengan kulit yang baru. Melepuh, gosong, terbakar. Begitulah dalam neraka jahannam. Berapa lama? Yukai selamat menangis Imam Masjid di Arab. Orang-orang makkah dia pun menangis. Yang maha haji Indonesia pun menangis juga. Selesai sholat ditanya, Kenapa kau menangis? Kenapa betul? Makanya yang paham bacaan Qur'an di Masjid di Arab Cuma orang hajir. Karena orang hajir lah yang pertama Menerjemahkan bahasa Qur'an Ke dalam bahasa Melayu. Namanya Syekh Abu Ra'uq As-Singkili Syekh Wala Dalam bukunya berjudul Tarjuman Al-Mustafim. Dimanakah kita membayar zakat Kalau kita perantau? Di tempat kita lebaran? Atau di kampung alaman? Ambil zakat dari orang kampung itu Serahkan kepada yang miskin di situ. Berantau dari semata utara Cari makan di Biran Maka bayarkan zakat di Biran Kenapa? Karena harta ini diambil, diperoleh di sini Maka mendapatkan berkahnya di sini. Lalu kalau diserahkan ke Bekulmal Maka Bekulmal boleh mengalihkan zakat Dengan syarat tidak boleh Lebih dari jarak kosor sholat. Kosor sholat itu berapa jauh? 89 km. Tapi kalau ring satu sudah penuh Kerjanya di Biran Orang Biran sudah cukup dapat semua? Sudah. Boleh dialihkan ke luar Ring satu sudah dapat Ring dua sudah dapat Kami kerja di Malaysia Pak Ustaz Kami kerja di luar negeri Pak Ustaz Dimana bayar zakat? Karena kita sekarang tidak ada negara Islam Yang mengatur semuanya Tidak ada baik kembal Pakai prosentasi Orang Biran yang perantau di Kuala Lumpur Bayar zakat di Kuala Lumpur sekian persen Sisanya bawa balik ke kampung halaman Apakah 70-30 Apakah 60-40 60 bayar di Kuala Lumpur Yang 40 bayarkan di Biran Supaya dua-duanya dapat Masyarakat kampung halaman dapat Yang di tempat perantauan pun dapat Kuala Lumpur tidak penuh lagi Pak Ustaz Di sana orang sudah kaya-kaya Semua sudah dapat Oke dibawanya Kenapa? Karena boleh membawa lewat jarak kosor sholat Dengan syarat sekelilingnya yang sudah dapat Begitu juga dengan kurban Masyarakat Biran yang merantau ke Kuala Lumpur, Malaysia Di Selangor, di Perak, di Kedah Dan kemudian balik membawa sapi Boleh Dan di sana orang sudah makmur kaya-kaya Bahkan di beberapa tempat di kota besar Mereka tak lagi mau makan kambing Takut darah tinggi Diabetes, melitus, kolesterol, dan komporoner Bahkan mereka banyak mati Dari kambing Yang ini tidak makan, makan kambing Yang ini tidak makan, makan kambing Bagaimana cara menasehati Anak laki-laki yang sudah dewasa Belum menengah Untuk sholat fardu Karena sudah setiap hari Saya sehati Bagaimana menasehati orang Saya sebagai orang tua Menasehatinya lagi Setiap hari saya selalu berdoa untuknya Doakan Doa ibu tak pernah ditolak Allah Maka ibu doakan anak Di suci terakhir Allahu Akbar Sholat hajat Usalli sunyatul hajat Dua rakaan Supaya anak laki-laki yang mahu sholat Ya Allah Allahu Akbar Di suci terakhir doa Tapi jangan dicatkan di mulut Dalam hati Ya Allah Anak laki-laki yang aku sudah tak tahu lagi Ya Allah Tak juga dia mahu sholat Jangan sampai kami pula menyoratkan dia nanti Bukakan pintu hatinya Sembilan bulan Sepuluh hari Ibu mengandung dia Mengalir darah ibu Dalam darah dia Karena ibu susukan dia dua tahun Mudah-mudahan Allah Bukakan pintu hatinya Apakah saya masih berdosa Kalau anak saya Belum mendapatkan hidayah Mendidik anak Sampai liang lahat Berapa banyak Ibu-ibu Memandikan anaknya dua kali Lalu dimandikannya Waktu kecil Memandikan jenazahnya juga dia Ibu memandikan dia Waktu kecil Nanti kalau dia mati Duluan Ibu juga mandikan dia Ibu juga yang membisikkan Di telinga dia La ilaha Illallah Tidak ada alasan Tidak mendidik anak Selangkah lagi Bapak mau masuk surga Tidak jadi masuk surga Karena membiarkan dia Memutah urat Karena membiarkan dia Bercanda narkoba Karena membiarkan dia Tidak sholat Ibu-ibu tidak pernah Berhenti bercakap Bersama siapa Pulang jam berapa Jalan sama siapa Motor kemana Kunci mobil Dimana minyak Kemana duit Dibukas kemana Ketika ibu berhenti Merepet Kiamat sudah terjadi Tidak boleh Tidak boleh Datang anak rajang ke rumah Kamu siapa Mau bawa anak gadis ke ibu Sudah nikah apa pun Belum Belum sana Nanti ibu datang ke rumah Ada ibu-ibu Tegas Kalau datang anak rajang Pergi sana Rupanya yang disuruhnya Pergi kalian datang Naik ojek Kalau datang naik fortune Silahkan Ibu dan bapak Yang membiarkan anak Duduk di ruang tahu Nah duduk disini ya Papa sama mama Mau nonton tipik ke belakang Nah duduk ya Itu sama hatinya Silahkan bersinar Ustaz ini otaknya kotor Dia cuma datang bertamu kok Berawal dari pertamuan Berlanjut pada pertemanan Berlanjut pada perbuatan Akhirnya terjadilah Apa yang terjadi Bapak harus telas Ibu juga harus kompak Pak Kami pergi sebentar ya Makan mie ayam Tidak Sekali aja Tidak Nanti kami belikan Bapak semukus Apa tidak Bapak selalu ibu harus kompak Kita harus bersama Bapak sama mama Kita tidak izinkan Ya Pak kami berikan mie ayam Jangankan mie ayam Pakai paksu pun Kita tak akan izinkan Tidak Eh Pak ibu Pastilah bang Kita belum menurut Para menurut Bapak sama ibu Harus sepatat Menjaga anak-anak gadis kita Betul Jangan ada Bistar di antara kita La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi Salatullah Wa alihi Walahhabba La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Jangan lupa Aligna